Halo, selamat datang kembali di konten podcast Bluetooth, podcast AM Volleyball, podcast yang membahas seputar dunia volley. Ya, kembali lagi setelah kemarin libur, putaran kedua dimulai, walaupun banyak laga yang ditunda ini Mas, ya masuk ke putaran kedua, ada sedikit berita yang tidak mengenakan, sepertinya dua met, dua met yang ditunda, yaitu yang melibatkan Jakarta Pertamina pertama kemarin, yaitu mutafah lawan Jukun Bada dan Palembang Tansusul. Ya, 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 yaitu karena Omnikon, ya Omnikon, apa sih itu? Karena, kan ada di peraturannya itu, jadi kalau ada 9 pemain, yang positif, 9 atau lebih dari 9, lebih dari 9 pemain, laga boleh ditunda, gitu. Laga, lebih dari 9 pemain positif, tidak lulus, screening, tes COVID, itu laga boleh ditunda. Ini kan lebih dari 9 pemain dari Jakarta Pertamina yang positif, positif Omnikon. Sempat ini membuat males juga ya nonton, ya. Jangan-jangan kayak tahun kemarin itu, tahun 2020 itu, waktunya final malah dibatalkan, enggak jadi itu kan, jadi males nontonnya. Ya, ya karena ini apa ya, penyelenggaranya juga, saya kira kan dulu mau dibikin sistem bubble, di mana emang, apa itu bubble? Ya, emang semua tim itu di, apa? Karantina gitu? Iya, kayak karantina itu di fokuskan di satu, satu apa, satu tempat tertentu gitu, dan tidak boleh keluar masuk, selama apa, turnamen ini berlangsung. Tapi kan ternyata enggak, kan udah pada pulang, jadi ternyata cuma dipusatkan pemainan, apa? Pertandingan dipusatkan di sentul, sentul, tapi pemainnya boleh kemana-mana. Ternyata penonton, tapi setelah pemain, apa? Kan pertandingan cuma satu minggu. Nah, setelah pertandingan selesai, itu mereka ternyata pulang ke home base-nya masing-masing. Sama saja kan ya. Sama saja kan tidak bisa terkontrol. Nah, inilah ya. Buat apa, sudah buat evaluasi juga penelenggaranya, mungkin di tahun depan, ya semoga tahun depan sudah berdamai dengan corona ya, endemi, kayaknya selesai penelenggaranya kan endemi. Nah, kayak flu biasa kan kayak. Ya, harusnya sih, harusnya sih kondisi sekarang, apa, panitia penelenggara itu malah berpikirnya bagaimana kita menyajikan pertandingan yang bisa dinikmati dengan penonton, tapi dengan sistem, dengan apa, dengan apa ya, aturan tertentu yang kita membangun, ya sebenarnya kita sama-sama belajar kan mas. Karena pandemi kan, ya, baru kali ini kita mengalaminya. Bagaimana kita mencubahkan sistem yang bisa nanti jadi aturan untuk kedepannya gitu. Kalau kita lihat, bulan depan nanti, apa ada, MotoGP, itu kelas internasional. Dan sudah bisa dengan penonton gitu. Oh, ada penontonnya? Ya, sudah tiketnya sudah dijual, bebas gitu kan, tapi kan mereka pasti dengan standar SOP yang sudah dipercapkan gitu loh. Final board atau final nanti musim bisa dipertimbangkan kan, dengan aturan yang ketat, gimana ya kan, ya mungkin bisa nanti dipenjarakan. Ya mungkin baru Indonesia yang enggak ada penonton kan, di luar-luar di Eropa kan enggak ada penonton semua. Karena kan, karena kan ya, dengan gini aja, ternyatanya banyak yang kena gitu loh, dan menyebabkan pertandingan, beberapa ditudah. Dan lebih ini, lebih kurang gergetnya lagi kan, ada pemain pilihan yang absen, karena positif, kemarin Fahri enggak muncul. Nah itu kan ada, Dimas. Dimas enggak muncul. Jadi, ini kurang, enggak, squadnya enggak full team gitu. Ya kayak kemarin kan, putaran pertama sudah, kayaknya sudah, apa? Sudah mau bagus, ya sudah mau bagus-bagusnya. Semakin, dari minggu ke minggu kan, dan dengan, semakin, apa, semakin menarik, semakin, apa, semakin komak, semakin komak, ketat, itu malah, di putaran kedua, kayak anjlog gitu. Terus langkah, saya baru nonton, dua yang terakhir, karena ya akibat, ditunda-ditunda kemarin, sudah siap nonton, ternyata sudah gitu kan. Jadi, sebagai penonton kan, agak, ini sudah berkurang, minatnya gitu. Ya kita harapkan, nanti ke depannya, di week-week selanjutnya, sudah tidak ada gangguan lagi, dari, ya mudah-mudahan. Jadi semua, bisa menurutkan pemain terbaiknya, jadi, tersajilah, pertandingan yang, seru, untuk ditonton. Ya, terus ini, bahas, hal-hal yang menarik, aja nih, yang kemarin, terutama, amunisi-amunisi baru, kemarin, ada AIMAL kan, yang di Surabaya, karena, yang kita bahas, kapan hari itu kan, di podcast, podcast sebelumnya kan, samatar ini, kekurangan, satu offset, atau opposite gitu kan mas, karena, sebenarnya, samsul kohan, bagus juga sih, tapi, dia ngambilnya opposite juga, ya, tapi, ya, menurut saya, apa, keputusan yang tepat sih, kayak ini kan juga, kalau, saya sempat lihat profilnya, AIMAL kan ini kan, ya, pemain terbaik apa, gitu ya, ya, pemahasian, apa, gitu, ya, tapi, lucunya kemarin, tim Talor mah, dicoba jadi middle, awal-awal sec, pasti enggak nonton, enggak, lucu sekali itu, tapi enggak jalan, sama sekali, setengah set, setengah, setengah set pertama diganti, saya agak aneh kemarin nontonnya, tim Talor mah, jadi middle, tapi, untuk AIMAL kan sih, kemarin, benar-benar cukup bagus, walaupun dia, secara pribadi, belum maksimal, tapi, memerankan posisi, opposite, sudah cukup bagus, berbeda dengan, pemain asing baru, DPX, yang sebenarnya, pemain lama, Menzel, itu menurut saya, kurang ya, kurang, baru setengah set, set pertama, langsung ganti, langsung ganti, dan dua pertandingan, begitu, dan menurut saya, pikir itu, juga sangat, gemilang loh, di musim ini, sangat bagus, Menzel kan, outset, jadi tetap, opposite-nya si Fikri, kemarin yang diganti itu, Peroto, Peroto diganti Menzel, Peroto mana, diganti, starting yang diganti, Peroto diganti, di Menzel ini, dan dua mat, tidak berjalan dengan baik, setengah set, langsung diganti, begitu terus, padahal kalau menurut saya, Peroto ini, anu sih, apa ya, secara, power, mungkin itu kan, tidak, tidak menonjol lah, tapi, efektif, efektif, efektifitasnya itu, sangat bagus, tapi, kemudian diganti, dengan Peroto, gitu, mungkin, ya, buat rotasi aja lah, mungkin, kedepannya, dua pemain ini, bisa, rotasi, karena, kan, offset, sudah pasti, Farhan, ya, pasti, ya, tinggal, dia, konsisten atau enggak, tapi, selama ini kan, cukup konsisten, dan, fikri, mungkin, malah, di fikri ini kan, tidak ada pelapisnya yang cukup, seimbang kan, ya, harusnya, kemarin itu, mendatangkan, opposite, menurut saya, ya, kemarin kan, mungkin, pengalaman kemarin kan, mendatangkan opposite, tapi, enggak, enggak berbukti juga, karena, kita itu kan opposite, sama seperti, di Samator, Samator kan, kemarin mendatangkan middle, tapi, juga enggak berhasil, mengganti dengan pemain yang berbukti opposite, mungkin, agak trauma juga itu, Samator, mengambil pemain asing, tapi, enggak, enggak nyetal, itu kan, sayang juga, ya, tapi, ya, kita lihat nanti di matmas berikutnya, karena kan, emang baru bergabung, jadi, masih ada hasil lagi, gitu, kalau di Palembang, Bang Susol ini, malah, outsetnya, si Felix itu dicoret, tinggal jayu, kemarin, kemudian, di BNI, berarti tinggal satu main asing, kurang tahu, kalau ada tambahan lagi, belum tahu saya, terus, kekurangan dana, BNI tetap, kalau si Osmani, dan Tujaki tetap dipertahankan, nah ini, BNI ini kan, sedang, apa, performanya, mulai naik ini, nah, malah, iya, kemarin sebenarnya, bisa melakukan perlawanan dengan baik, sayang, memang, ada lubang di posisi opposite, karena dipaksakan, main muda yang main di posisi opposite, yang sebenarnya, ya posisi opposite, main muda itu, oh ya, itu sih, Johannes Deddy, juga debutan, tapi karena, emang, masih muda ya, ya, mentalnya lah, kelihatan sekali kan, di poin-poin, kritis gitu, kena blok, ya, gitu, karena, ini, satu prospek, pemain muda yang bagus sih, tapi ya, di, di, di ting, level seperti ini kan, ya, apa, mental itu sangat, berpengaruh, kalau jadi pemain indisi, belum, ya, mungkin di, masih 2 tahun, 3 tahun lagi, mungkin seperti Faham kan, baru muncul, kemudian, di, Tukun Badak, posisi, kemana saya masih tetap, Douglas Dunedad, Islam John Sobirov, dan menurut saya, kemarin, Douglas ya, kurang bagus, pemainannya, ya, Douglas ini, dari, dari dulu, dari sadangmu, saya kurang suka sih, di putaran kedua kan, diganti juga itu, kurang begitu bagus, ya, kalau ini, mungkin, sudah gak bisa, mengganti lagi ya, kalau sudah masuk, putaran gini ya, sepertinya sudah gak bisa, wah, mungkin jawat sekali, ya, posisi, Tukun Badak dan Palembang, menurut saya sih, Tukun Badak dan Palembang ini ya, bagaimana, caranya mereka itu, di sisa petang ini, menampilkan permainan yang terbaik, ya, kalau untuk peluang sih, saya kira, ya, mengecilkan mereka, tapi, peluangnya kecil, dan Lafani ini, sangat bagus sekali, kemarin, menyodok ke peringkat atas, ini Lafani, pemainnya semakin bagus, mengecilkan juga, ya, Donny juga semakin bagus, peluang ke Final Four, juga besar, Lafani, dan kita tunggu nanti di Final Four, pasti akan lebih seru lagi, ya, mudah-mudahan tidak ada pemain yang positif, terutama pemain-pemain ini, kemarin, terutama Fahri itu, saya sangat kecewa, membuat tim agak, ini juga, goyang kemarin, satu lagi mas, kalau, dulu-dulu kan, ada, di Proliga itu ada, all-star, pertandingan all-star, oh, zaman dulu, ya, zaman dulu, Samporna hijau itu, nanti mungkin di, di podcast selanjutnya, kita bahas, kalau, misal ada, apa, pertandingan all-star, siapa saja sih, yang bisa, apa, masuk ke, tim all-star, tapi itu kan, habis kemarin final, biasanya, sebelum, oh, sebelum, sebelum dan final, ya, itu, masukan yang bagus juga, untuk, biar gak bosan ya, nantanya, ini yang bagus-bagus, dikumpulin, gitu kan, bagus, main asing masuk juga, all-star, masuk, oh, ya, itu, masukannya, kalau dulu sih, kalau dulu kan, awal-awal perintika kan, masih, lumayan banyak ya, yang pesatannya, minimal 8, 8 tim, ya, 8 tim, nah, dulu kan, all-starnya itu, dibagi mas, jadi, ke wilayah barat, dan wilayah timur, ya, kayak NBA ya, ya, mungkin lah, di tahun-tahun depan, biar lebih menarik ya, timnya nambah, terus, terakhir mas, terakhir kemarin, kemarin saya sempat posting, di komunitas, di YouTube, saya mengkritik, komentator baru ini, malah semakin ngaco mas, saya kurang perhatikan, semakin ngaco, masa, pertandingan, Palembang melawan, Samator ya, Samator ya, ada Dimas, kata, terus, komentator yang lama itu, sampai bengong, kayak, iran gitu, saya ngaco sekali, ini gimana, pemilihan komentator, diperhatikan lagi, kemarin dah, Bung Henry sudah lumayan bagus, ganti lagi kemarin, kemarin, diperhatikan, cukup ya, setelah podcast kali ini ya, atau ada yang tambahan lagi, nanti aja selanjutnya, ya, nanti kalau, agak ada laga-laga yang ditunda, pasti kita akan lebih, mengulas lebih dalam lagi, apalagi kalau sudah full team, ya, sepinginlah podcast, kita kali ini, kemarin ada yang minta, ada podcast lagi, kita tetap tayang di, tiap hari Rabu Jam 7 malam, terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe channel AM Volleyball, salam AM Volleyball. Terima kasih.